gue langsung lampu dua posisi kayak gitu harus kitanya sigap jangan kita nggak nyalain lampu dua soalnya kan kita berhenti mendadak orang kan ngiranya kalau misalnya kita udah nggak berhenti mendadak berarti ini ada apa nih mobilnya gitu kan kalau yang belakang nggak bisa kendaliin atau dia sampai licin banyak ya nih gitu kan pernah gue pernah kan motor Sogun tuh di sekolahan gua ngetes ya kan motornya bisa begini bahan belakangnya bisa main ke depan gua kaget gua udah gitu sampai gua bilang udah jangan ngeremp pakai rem belakang deh tapi ngeri juga nggak rem pakai belakang rem depan doangnya kurang bagus pakemnya takutnya ntar ada pasir gitu kan apalagi itu posisinya sangat licin lu wah gila deh gua sampai mikir ini sih bener-bener by grace banget nih gua bilang kadang-kadang kan kita mikir kan kita harus diberkati dengan cara harus kaya harus begini nggak juga sih sebenernya dengan lu kayak gitu aja lu udah diberkati sebenernya kalau lu merasanya sakit gitu ya ngeliat kayak gitu kondisinya yang lebih sakit tuh yang lu tabrak justru kalau misalnya lu nggak bisa kendaliin itu mobil ngeri sih abis jalan dari situ gua langsung isi bensin gua langsung lebih banyak beramal berbanyak beramal enggak beramal sama orang-orang di jalan gua sampai deg-degan tuh kemarin deg-degannya nggak biasa itu deg-degan yang bener-bener ngeri gua ya orang pengen meninggal tapi yang meninggal orang lain kalau lu misalkan nih lengah di jalan lu 40 aja nih lu lihat nih ya ini 40 aja nih gua sundul nih dia nih jatuh meninggal juga bisa lu lindus misalnya tangannya bisa juga jadi itu sesuatu hal yang kalau dibilang di luar ekspektasi di luar nalar kalau menurut gua ya luar nalar pertolongan yang sangat mulia itu kalau menurut gua itu kalau namanya kita di jalan begini nih kita kaget gitu ya latah lah ibaratnya lu gas lu bukan rem dengan mobil metik misalkan meninggal di luar tuh orang saya nggak yang pokoknya jadi kelemahan dan kelebihan itu kalau misalnya lu ketuker aja salah satunya itu bisa jadi bumerang sendiri buat lu lu ini segala aspek ada pelajarannya kita kadang-kadang ngekadar aja ya orang-orang pada ibadah lu tadi gua jam setengah 6 pagi gua ngeliat jam wah gua mau ikut ibadah yang setengah 7 dah terus gua ngeliat lagi lu giri gua gua belum ngapa-ngapain olahraga belum gua belum dengerin lagu oh ya udah gini aja deh jam setengah 8 pagi kita akan memulai semuanya 15 menit gua beres-beres cuci muka terus cuci tangan terus gua berolahraga 300 kali terus gua dengerin lagu udah kelar udah gua langsung keluar dari rumah gitu tapi aneh juga ya kalau dipikir-pikir ya gua dalam waktu hanya 15 menit bisa kelarin semuanya gimana jiliran gua dari jam 1 pagi gua nyampe rumah kan jam setengah 2 tuh kekak ngapa-ngapain gua duduk aja kayak orang bengong 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 itu sih bohau kan kemarin dari dari main main sepeda dia sepedaan sama si bondel si bondel manggil si Tommy eh si Tommy manggil si bondel terus datang lah mereka dan pasukan ada si bohau ada si bakuwan wih kame banget itu motor lah dia orang masih naik mobil juga jadeng motor iya ada rame rame kumpul kebo kemarin ah ada bolan bolan kemarin naik ini dia naik motor betiga deh cengkiri lu sama si boan sama si bakwan gue bilang gini hati hati itu pake sebuah pengaman nanti aku jatoh betiga ngeri juga ya kan gue suka ngasih tau orang kayak gitu ya kan soalnya ya kalo dibilang ibarat pengingat lah kita reminding reminding kemana-mana tuh long ini gigi satu begini long tuh tenang banyak kenceng banget kan biasa gak kayak begini gigi satu untuk itu napasnya jadi lebih panjang gitu besok-besok gue ada rencana sih gue mau pake gitu terus cuman gue takutnya nanti ngoceng-ngocengnya gini ngapain sih beli yang lebih mahal kan beda seribu itu seribu empat ratus bedanya terus kalo misalnya ini aja nih 272 si Apu bilang gini lu siapa suruh lu beli yang kayak gitu udah gak usah diganti dah yul katanya jadi gue gak diganti mis gue lu 272 ribu di hari sebelumnya ada lagi dia pinjem buat beli bensin cepeceng 100 ribu belum juga diganti tuh jadi 372 ya begitulah sama orang tua sendiri gimana ada orang ketagihan loh dikasih gula padahal ada gula ada semut ya ada muka kayak marmut ini kemudian 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 Terima kasih.